Oke baik Pak Bahlil, rekor baru tercapai Tentu bukan tanpa alasan Indonesia semakin menarik untuk investasi nih Pak Nah seperti apa nih Pak Bahlil menjelaskan situasi terkini Daya tarik investasi di Indonesia nih Pak Sebagai catatan Presiden Jokowi juga menargetkan Daya tarik investasi Indonesia mencapai ranking 40 nih Pak Dari ranking 66 saat ini Pak Bahlil Iya, kalau daya tarik investasi di Indonesia Yang pertama saya ingin mengatakan Apa yang terjadi sekarang berlahan-lahan baik Di tengah ketidakpastian ekonomi global Ini adalah dampak dari undang-undang Omnibus Law Oke Bahwa undang-undang Omnibus Law ini belum sempurna 100% iya Tetapi minimal Sudah melakukan perbaikan-perbaikan langkah-langkah kompresif Dan terukur yang kemudian Mendapatkan feedback, trust Dari investor Baik dari dalam maupun negri Itu satu mas Kalau dulu orang mau investasi Urus izin ini gak jelas kapan selesainya mas Sekarang udah lebih jelas Biayanya pun lebih jelas Kemudian caranya pun lebih transparan gitu Lewat OSS Kalau dulu kan hanya Tuhan Yang tahu kapan itu izin yang keluar Hanya Tuhan yang ketik surat dan yang tanda-tanda surat Kalau sekarang bisa kita ikutin mas Itu satu Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!